Oke, kalau kemarin kita sudah bisa membuat file dan menuliskan beberapa kata-kata di dalam file tersebut Saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa menambahkan beberapa kata atau beberapa kalimat lagi Jika saya mempunyai seperti ini dan di sini dan jika saya copy di sini Saya copy lalu paste Dan saya mungkin membuat contoh Dua Oke, mungkin semacam ini Dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke Mozilla Firefox Saya kembali ke sini lalu klik di file PHP dan kembali dan klik Maka contoh dua puluh dua akan berada di seterusnya semacam ini Saya mau meletakkan ini ke baris bawahnya Bagaimana caranya? Dan di sini, di tulisan ini Saya mau menambahkan titik dan ini Atau Oke, saya mau menambahkan tanda garis miring ke kiri dan N Dan jika saya sekarang simpan lalu saya pergi ke sini Dan klik file lalu kembali dan klik sini Maka dia sudah ada di garis bawahnya Dan demikian juga seterusnya jika saya mau menuliskan beberapa file di bawahnya Saya tinggal membuat garis miring ke kiri Lalu Apa lagi mungkin semacam ini Lalu garis miring ke kiri dan N lagi Dan di sini Dan jika sekarang saya simpan Lalu saya pergi ke sini lalu kembali dan klik file Maka saya sudah mempunyai isi yang semacam ini Dan bagaimana kita menampilkan isi file yang berada di sini Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya Terima kasih